Sejarah kelam sebagai penjara paling kejam di masa penjajahan Jepang, Lawang Sewu menjadi tempat angker yang misterinya telah melegenda. Seperti apa penampakan bangunan bersejarah tersebut? Saksikan video jalan-jalan ke Lawang Sewu di channel MisteriGest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Sepanjang jalan kita lihat trotoar yang bersih dan tertata. Dari hotel khas tempat kami menginap, hanya sekitar 6 menit dengan naik taksi online sebesar Rp20.000 sudah sampai di kawasan Lawang Sewu, tepat di seberang Museum Perjuangan yang kini sudah beralih fungsi menjadi tempat wisata kuliner. Dengan tiket Rp20.000 untuk dewasa, Rp10.000 untuk anak-anak, serta Rp30.000 untuk wisatawan mancanegara, kita sudah dapat menikmati wisata yang terletak di jantung ibu kota Semarang, Jawa Tengah tersebut. Lawang Sewu Adalah Lawang Sewu, tempat wisata sejarah yang ikonik di kota Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu menjadi situs sejarah yang cukup populer, selain karena memiliki nilai historis arsitektur khas kolonial, tapi juga memiliki kisah-kisah mistis yang telah menjadi legenda urban masyarakat Semarang. Selain berfungsi sebagai kantor perkereta apian perusahaan asal Nederland, bangunan yang dulu hanya terdiri dari satu bangunan tersebut, juga memiliki ruangan bawah tanah yang digunakan sebagai penjara tahanan. Lawang Sewu dahulunya merupakan bangunan perkantoran dengan nama asli Netherlands Indies Pool Weh Mbatsapey. Namun, karena memiliki banyak pintu, maka bangunan yang dibangun mulai tahun 1904 itu, belakangan dipanggil dengan sebutan Lawang Sewu. Terima kasih telah menonton! Meskipun namanya adalah Lawang Sewu yang berarti seribu pintu, namun tidak berarti betul-betul memiliki seribu buah pintu. Lawang Sewu hanya memiliki 429 buah pintu. Selain itu, jendela-jendela pun dibuat tinggi dan besar menyerupai pintu. Karena bangunannya yang unik, berciri khas arsitektur kolonial Belanda, Lawang Sewu sering dijadikan tempat untuk fotografi. Banyak spot-spot unik yang menarik untuk dijadikan sebagai background pemotretan, baik untuk kepentingan praweding maupun pemotretan lainnya. Terima kasih telah menonton! Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng bangunan tersebut menjadi penjara paling kejang bagi orang Netherlands oleh penjajah Jepang. Nampaknya itulah sisi kelam Lawang Sewu yang menjadi cikal bakal dianggap angkernya bangunan tersebut. Terlebih, bangunan Lawang Sewu sempat terlantar dan dalam kondisi tidak terawat selama bertahun-tahun. Dinding yang menghitam oleh polusi dan dipenuhi lumut serta pandal, sehingga terlihat sangat menyeramkan. Terima kasih telah menonton! Setelah pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah yang banyak dikunjungi wisatawan yang berkunjung ke Semarang, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Bangunan tersebut terletak di jantung kota Semarang, sehingga mudah dijangkau oleh transportasi umum. Selamat menikmati! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!